Tapi sebelum itu jangan lupa berlangganan video ini dengan cara klik subscribe dan aktifkan notifikasi yang ada di sebelahnya untuk mendapatkan informasi terbarunya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Dodi Satria Nah teman-teman semua Memiliki payudara yang indah Pasti idaman setiap wanita atau setiap perempuan Tetapi tidak banyak yang punya payudara dengan bentuk indah terlalu utama besar Nah hal itu pasti membuat bagi sebagian perempuan atau wanita tidak pede jadinya untuk penampilannya Makanya tidak sedikit banyak yang melakukan operasi plastik ataupun mungkin cangkok payudara Ups apa ada ya payudara di cangkok ya bukan ya Maksudnya yang seperti-seperti itulah ya suntik silikon operasi plastik begitu Nah itu semuanya karena mungkin minimnya pengetahuan teman-teman Jadi mengambil satu hal yang punya resiko tinggi kalau menurutku ya Nah tetapi kali ini tidak usah khawatir Saya mau memberikan ulasan masalah mengatasi payudara yang kecil Agar semakin bigger to be bigger ya Make your base to be bigger Eh lah gitu ya bahasa inggungnya Nah pokoknya kayak gitu lah gitu Tidak perlu berlama-lama lagi teman-teman Mari kita buat cara membuat dari kedua bahan ini Nah sebelumnya saya mau kasih tau dulu Ini pasti semuanya udah kenal ya Peslin Repairing Jelly Ya yang kedua ini dia minyak jaitun atau biasa disebut dengan namanya Olive Oil Aduh pandai aku bahasa Inggris Nah ini dia minyak jaitun lah pokoknya Gimana cara buatnya Oke ini dia Nah ini apa ini namanya Ini lepek Kalau bahasa Indonesia nya Mangkuk Eh mangkuk Piring kecil Bahasa Jawanya lepek Bukan lepek Bukan lepek Apa namanya lengket ya Ini lepek Kalau bahasa Apanya piring kecil Nah tuh Cara buatnya gampang Ini teman-teman tinggal Ambil secukupnya Peslinya secukupnya aja Gak usah berlebihan Gak usah Terlalu banyak ya Yang kedua juga sama Perbandingannya Satu banding satu Ditaksir aja Seperti ini Oke Kalau sudah Seperti itu Tinggal kita Campurkan Agar merata Nah Kalau sudah merata Seperti ini Ya udah deh Mulai deh Dijalanin Mulai di treatment Nah aku gak bisa Nyontohin teman-teman Karena Kacau nanti Kalau dicontohin ya Jadi Teman-teman Coba sendiri Di rumah Ya Kalau untuk laki-laki Aku gak tahu Bisa atau enggak Bisa besar atau enggak Yang jelas Untuk perempuan Jadi caranya Pakai tangan aja Ini Poterlium jelly Dengan minyak jaitun ini Kemudian di Pijet-pijet pelan-pelan Gitu Ya Sambil di Apa sih namanya Aku gak ngerti Apa itu Ya pokoknya Dipijet pelan-pelan Sambil diusapin merata Gitu Seperti itu aja Nah Lakukan Kalau bisa Setiap malam Sebelum tidur Atau pagi Satu hari Sekali Selama Satu sampai Dua minggu Berturut-turut Dan lihat nanti Hasilnya Perubahnya Seperti apa Yang jelas Itu pasti Lebih tambah Wuh Gitu ya Yang jelas Gitu ya Wuh Ya terus Jadi lebih Apa namanya Lebih padat Berisi Gitu Nah Ini jadi Peslin ini Sudah terbukti Bahkan tuh Kalau di luar-luar Negeri sana tuh Mereka Sering menggunakan Kedua bahan ini Untuk Memperbesar Ukuran Payudara mereka Gitu ya Nah ini gak Purnu Ini edukasi Sebagai Apa ya Informasi lah Untuk temen-temen Gak perlu Dengan suntik silikon Dan operasi plastik Atau sejenisnya Yang tentunya Punya efek Ataupun Punya Bisa menimbulkan Masalah di belakang harinya Gitu Kalau ini sih Ya insya Allah sih Gak ada Masalah Gak ada Gak ada efek sampingnya Gitu ya Karena ini semuanya Bahannya Alami Kalau yang jelly Ini sendiri pun kan Itu terbuat dari Potrium jelly Tentunya Gak ada bahan kimia Kimia yang Aneh-aneh Gitu Ya 100% Pure Nah Jadi Murni Gitu Nah boleh dicoba Temen-temen Ya Saya gak bisa Cobanya sih Ya Karena saya Gak mau gede Gitu Aduh Bercanda aja Bercanda aja Nah semoga Informasi ini Bermanfaat Jangan lupa Kembali lagi Temen-temen Untuk Like video ini Share video ini Kemana aja Ke instagram Ke facebook Ke twitter Dan kemana-mana Pokoknya di share aja Banyak-banyak Supaya Lebih banyak lagi Orang tahu Tentang Merawat Diri Terutama Umumnya ya Kalau khususnya Ini untuk Memperbesar Ataupun Mengencangkan Payudara Agar supaya Lebih terlihat indah Semoga bermanfaat Terima kasih Sudah menonton Video ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax